Gagal nanjak, truk odel terjungkal di Tanjakan Cigaluga, Sukabumi, utruk odel bermuatan bata hebel terjungkal dan terbalik saat hendak melewati Tanjakan Cigaluga di ruas Jalan Legok, Bandung 2 Kampung Cigaluga, Desa Cingang, Kecamatan Gegerbitung. Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 24 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB berdasarkan pantauan Sukabumi Update DAPKOM di lokasi kejadian. Terlihat truk odel bermuatan bata hebel dengan nol polisi F8742 VL itu terbalik dan melintang di ruas Jalan Legok, Bandung 2 hingga menutup akses jalan tersebut. Sementara itu, para pengguna jalan khususnya roda 4 atau mobil terpaksa harus putar arah karena sama sekali tidak bisa dilewati, berbeda halnya dengan kendaraan roda 2 yang terpaksa harus melintasi jalan sementara yang dibangun oleh warga setempat diketahui. Truk tersebut melaju dari arahnya Lindung melalui Jalan Legok, Bandung 2 menuju Gegerbitung untuk mengirimkan bata hebel setibanya ditanjakan Cigaluga di duga truk tersebut tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur dan terjungkal. Ada pun kronologi singkat kejadian. Disampaikan Sandi 38 tahun warga setempat mengatakan bahwa sebelumnya sang sopir sudah diperingati oleh warga agar tidak memaksakan melintasi tanjakan tersebut, dikarenakan tidak akan kuat menanjak. Menurutnya, di lokasi tersebut memang sering terjadi kecelakaan serupa. Diperkirakan hampir 17 kali kendaraan yang gagal menanjak ditanjakan tersebut. Warga lainnya, Naila 16 tahun, mengatakan sebelumnya pengemudi truk tersebut sempat melambaikan tangan kepadanya bersama teman-temannya yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tak berselang lama, ia mendengar suara letusan yang ternyata bersumber dari truk tersebut. Sementara itu, Kapolsek Gegerbitung Itu Erman membenarkan hal tersebut dan sampai saat ini pihaknya tengah menunggu kedatangan mobil Derek untuk proses evakuasi truk tersebut. Terima kasih telah menonton!